Dan itu berpengaruh buat trap gue Dan gue naik lagi level disini Udah naik ke job level 43 Gue bisa naikin landmine satu lagi Klik Dan kita lihat demiknya berapa kepang Tuh guys Jadi 55 ribu dari yang tadi sebelumnya 53 ribu Halo guys Video kali ini gue pengen berbagi tutorial Tentang job breakthrough Pada saat job level 40 disini Kalian disuruh nemuin NPC sejili Nanti dia bakalan ngasih quest Yang sebenernya gak terlalu susah Jadi gue gak bakalan buatin guide nya Quest nya tuh gampang dia cuma nanya-nanya doang Pertanyaan beda-beda tergantung karakter kalian Kalau sniper nanti dia bakalan nanya tentang sniper Kalau assassin dia bakalan nanya tentang assassin Dan seterusnya Nah itu kalian tinggal jawab-jawab aja Terus kalau udah nanti kalian bakalan disuruh kesini Nemuin ke om Hiji Izini Nanti dia bakalan minta 30 silver medal Plus duit 500 ribu zeni Nih ini silver medal yang bakalan diminta oleh NPC nya tadi Sebesar 30 biji doang Plus 500 ribu zeni Setelah kalian menyelesaikan quest job breakthrough tadi Kalian bakalan dapet hadiah 3 buah slot job level Disini gue udah dikasih sampe 43 3 poin dari job level ini Itu bisa diingkatin skill tier kedua kalian Disini kalau kalian liat Skill arrow shower gue tiba-tiba jadi 10 per 20 Artinya gue bisa diingkatin skill arrow shower sampe maksimal level 20 Disini elemental arrow juga jadi bisa level 20 Per improve concentration, blitz beat, clan mine, sama clamor trap juga ada Ini setiap karakter jelas beda-beda dan gak semuanya bisa dinaikin sampe ke tier kedua Kalau kalian liat disini di full source eye Ini kan aslinya cuma permanently increase range 50% dan hit 20 Nah tier keduanya setelah kalian menyelesaikan breakthrough job tadi Dia bakalan dapet status tambahan Jadi yang di atasnya cuma sampe sini titiknya Nah tiba-tiba di tier keduanya setelah kalian menyelesaikan job breakthrough tadi Dia dapet auto attack and double strength damage brings distance bonus up to 6% Jadi skill ini bisa nambahin jarak dari kita ke monster sebesar 6% Itu level 11 nya doang Gitu juga dengan arrow shower disini maksimal level 10 nya dia cuma ngasih attack 210% Di level 11 dia naik jadi 240% dan seterusnya Dan yang ini kalau menurut gue ini imba banget deh Dia aslinya skillnya cuma nambah ag plus 10 dex plus 10 Di tier selanjutnya disini dia nambah 1 point of luck 1 point of crit Ini mantep banget guys Dan 1% crit damage Ini baru level 11 nya loh Gue belum tau kalau sampe level 20 nya jadi berapa Ya mungkin 20-20 kali ya Terus kalian liat disini damage gue jadi 53456 Bisa one hit punk cuman dengan mil A Ini gara-gara gue naikin lenma nya jadi level 7 Gimana kalau level 15 Mungkin nggak pakai buff apa-apa Dan gue naik lagi level disini Udah naik ke job level 43 Gue bisa naikin lenma nya satu lagi Klik Dan kita lihat damage nya berapa ke punk Tuh guys jadi 55114 Dari yang tadi sebelumnya 53.000 Nambah 1 skill doang Kalau kalian lihat disini job level gue udah mentok 43 per 43 Dimana jadi dia nggak bakalan naik level lagi disini bar yang job levelnya Jadi kita harus naikin ini lagi Gimana caranya Oke guys jadi untuk meningkatkan max job level kalian disini kalian bisa naikinnya ke NPC Alice Fiona di guild hall Kalian tinggal ngomong disini job break terus Nah dia nyuruh kita ngumpulin pixat 9 biji Jadi dia bisa naikin kita job level 3 level Kita goncet Next step Oke you're gonna Please close your eyes katanya Next step Tadaaa Dan gue naik jadi level 46 Kalian lihat tuh Jadi 46 Jadi gue bakalan bisa naikin lagi job levelnya Pertanyaannya dari mana pixat Nih ini adalah pixat yang bisa kalian pakai buat meningkatkan 3 job level per 9 pixat Pixat ini bisa kalian dapat dari pending Kalian bisa beli disini Nah di guild kalian disini bakalan ada namanya incredible pending Kalian tinggal klik purkish dan kalian bisa ngeliat disini ada pixat 1 bijinya Dibeli dengan menggunakan 20 silver medal Inilah kenapa silver medal kalian harus kalian simpen Selain dari silver medal kalian juga bisa beli pixat menggunakan gold medal Ini tergantung masing-masing dari kalian Kalian mau ngabisin 2 gold medal demi 1 pixat atau gimana terserah bebas Tapi ada satu lagi yang menurut gue agak sedikit worth ya disini Pixat bisa dibeli dengan menggunakan ini Yang namanya nibelungan shard Apa itu nibelungan shard? Nibelungan shard ini adalah sebuah item yang bisa kalian dapat dari Valhalla Untuk membuka satu buah Valhalla itu membutuhkan 40 silver piece medal Nibelungan shard ini bisa kalian pakai buat beli pixat Satu pixat bisa harga 20 nibelungan shard Sangat-sangat worth it Jadi pro tipsnya adalah kalian bisa pakai cartuyul Nah disini kalau kalian lihat Yang namanya nibelungan shard itu bisa dimasukin ke sharing stash Nah berkaitan dengan nibelungan shard tadi Disini pixat gak bisa dideposit karena itu pixat harus didapat dari karakternya sendiri-sendiri Jadi tipsnya adalah kalian buat dua cartuyul di satu ID kalian Kalian saat cari simple medal disitu banyak-banyak Terus kalian lakuin Valhalla sampai dapat hadiah nibelungan shard Terus kalian tinggal deposit nibelungan shard ini dan bisa dipakai buat membeli pixat tadi Worth it? Sangat worth it Karena main char karyan disini harus menembus job level sampai 70 Kenapa? Karena nanti bakalan ada job keempat Disini seorang sniper itu job selanjutnya itu adalah ranger Jadi nantinya dia bakalan bisa naik kayak macan kayak serigala gitu loh ya Untuk naik ke job level 70 kalian harus naikin job level ini sekitar 10 kali Satu kali udah dikasih tadi dari hadiah pada saat kita ngelakuin job breakthrough disini Jadi dari keempatiga itu gratis Nah keselanjutnya untuk sembilan kali naik kali lagi itu kalian membutuhkan pixat buat ditukar kesini Satu kali naik itu kalian membutuhkan sembilan pixat Sembilan kali sembilan, 81 Jadi kalian membutuhkan 81 pixat 81 pixat ini kalian bisa dapet dari 20 silver medal atau 20 nibelungan shard Atau dari 2 gold medal Kalian jelas bisa ngumpulin dari silver medal disini Tapi silver medal jelas terbatas Dia seminggu cuma bisa dapet maksimal 100 Silver medal bisa kalian dapet dari monster resistance, laboratorium, open rip, mission board, endless tower Dan ada guild quest juga Jadi kalian bisa dapet silver medal disini 100 per minggu Jadi seminggu kalian bisa dapet 5 buah pixat Mahal? Yap, mahal banget Seberapa worth it sih naikin ini? Worth it banget Selain pertama kalian sangat membutuhkan job level ini untuk naik ke job level 4 lanjutan kalian Kalian juga butuh untuk naikin tier kedua skill kalian Lemur trap, lemur trap, lemur trap, bleed speed, improve concentration dan macem-macem lagi Tergantung karakter-karakter kalian Oke guys, sekian dulu tutorial singkat dari gue tentang pixat disini Seberapa penting si pixat? Penting banget Jadi pro tipsnya adalah Pertama, simpanlah silver medal kalian yang ada di main chart kalian Yang kedua, karena kalian gak bisa masukin yang namanya pixat ke dalam sharing storage Jadi kalian harus bikin chart tuyul di 2 slot yang lain untuk ngelakuin yang namanya Valhalla Jadi chart tuyul kalian itu kalian simpen silver medal Kemudian lakuin Valhalla sampai dapet naik belungan shot Dan naik belungan shotnya yang bisa kalian masukin ke sharing storage Dan disitu kalian tinggal ambil pake chart utama Terus beliin yang namanya pixat Yang ketiga, gesek aja guys Oke guys, sekian dulu tutorial singkat dari gue Semoga berguna buat kalian Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe jika kalian suka Tapi kalau emang kalian yang gak suka, di dislike aja gak apa-apa Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye